selamat menikmati seperti ini situasinya sobat youtube ini sekitar pukul 12 ataupun menjelang adan duhur ya namun lalu lintas belum terurai ataupun kepadatan belum terurai di sekitar exit becimidwa parung kuda dan kali ini kita akan langsung memantau lalu lintas dari exit parung kuda menuju ke arah sukabumi mudah-mudahan perjalanan lancar ya sobat youtube karena ini weekend jadi volume kendaraan meningkat dari arah jakarta yang mengarah ke arah sukabumi ataupun ke arah depan sana sobat youtube jadi simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip alhamdulillah alhamdulillah sudah mulai berjalan walaupun berhenti lagi ya jadi ini padat merayap nah terlihat ya kendaraan pelumuh kendaraan lumayan banyak dari arah jakarta yang akan memasuki kawasan kawasan cibadak dan sekitarnya ini sudah 2 menit namun masih belum berjalan ya sangat padat sekali lalu lintasnya nah seperti ini sobat youtube kedua lajur full terisi ya kalau hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat masih aman terkendali untuk kondisi lalu lintasnya berbeda dengan hari Sabtu dan besok hari Minggu dan ada informasi juga di sekitar Pasar Cijuruk juga terjadi kemacetan ya ataupun kepadatan kendaraan oke seperti ini sobat youtube ini sengaja saya potong-potong videonya agar tidak membosankan disini saya sudah 10 menitan ya bergerak sedikit-sedikit nah ini mobil yang sama ya tadi lumayan padat namun tidak sepadat tadi pagi ya sedikit-sedikit jalan sangat padat kondisi lalin di hari Sabtu ini tepatnya tanggal 9 September nah terlihat ada kendaraan yang putar arah ya plat B mungkin tidak kuat jalan juga sedikit-sedikit ya jadi 10 menit baru sampai area traffic light ataupun lampu merah ini oke sambil menonton bagi sobat youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel youtube edward widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube edward widodo dengan cara klik tombol like comment subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan update terkini seputar kondisi lalu lintas khususnya dari area exit perang kuda ini menuju ke arah si badak dan sekitarnya maju alon-alon sobat youtube perjalanan panjang ya hari sabtu ini oke jadi lampu merah tidak diaktifkan ya disini dibantu dengan warga setempat yang mengatur lalu lintas selamat menikmati 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 untuk area pelebaran masih sama seperti hari kemarin belum ada aktivitas pengaspalan selamat menikmati 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 santrian lagi sobat youtube mungkin ini keluar masuk Cikidang alternatif Papuan Ratu selamat menikmati 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 selamat menikmati